om sis mureh batu saya nelur perdana kenapa sih enggak netas itu apa penyebabnya kita teman-teman dalam video kali ini saya bahas tentang telur mureh batu atau telur burung lainnya kurang lebih sama ya dan sebelum selanjut untuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya untuk teman-teman yang pengen cari bibit anggur impor di deskripsi ada nomornya admin seperti ini ini saya coba sebetulnya belum waktunya buah tapi enggak apa-apa lah batu seneng-seneng yang lainnya udah mulai merambat merambat di deskripsi ada nomornya admin Oke langsung saja teman-teman di sini sebetulnya tentang telur sudah sering sekali saya bahas mungkin teman-teman juga ada ada yang ahlinya ya jika ada kurangnya nanti tolong ditambah di kolom komentar Oke langsung saja jadi di depan ini adalah telur ya sebutir telur ini menandakan telur ini ada isinya ya iyalah telur ada isinya maksudnya saya itu telur ini sebetulnya sudah dibuai atau vertil atau yang tepatnya ada embryonya ada calon anakannya kenapa enggak netas kayak gitu nah disini teman-teman enggak netas itu biasanya ada dua bening dan budek ini termasuk budek ya kalau bening biasanya itu pembuahannya kurang berhasil atau tidak kawin atau kawin intinya enggak berhasil kayak gitu itu jelas saja enggak netas 100% tapi kalau budek ini ini ada harapan netas tetapi kalau waktunya netas dia enggak netas satu misal tuh kalau misalkan suhu normal sekitar 12 sampai 14 hari kayaknya netas tapi kok lebih dari itu enggak netas ini biasanya embryo mati nah mati ini disebabkan beberapa faktor yang pertama cuaca atau suhu jadi teman-teman ya kalau misalkan terlalu panas kayak gitu akhirnya embrionya mati tidak bertahan kayak gitu ya akhirnya juga enggak netas kalau misalkan dingin juga seperti itu juga enggak bisa netas juga kayak gitu itu faktor pertama faktor kedua yaitu biasanya burung tembean atau lemahnya sperma kayak gitu teman-teman akhirnya tidak tahan dengan sesuatu suhu akibatnya dia juga atau telur tersebut enggak netas itu juga mempengaruhi teman-teman jadi dalam video kali ini saya buat singkat kalau udah kayak gini ya udah kita coba selanjutnya tetapi ada salah satu cara supaya burung tersebut embryonya kuat yaitu ketika musim kawin teman-teman full ef aja jor ef kayak gitu ya supaya dia kuat ngawin karena apa ada banyak apa ya kejadian ketika burung nelur itu efnya kurang atau di furtotal itu banyak yang enggak netas juga kayak gitu ini adalah video singkat dari saya pagi hari ini semoga ada manfaatnya jika ada kurangnya tolong ditulis kolom komentar nantikan video berikutnya salam satu hobi kicau mania selamat menikmati